Terima kasih telah menonton Kita akan belajar apa itu HOKIS dan apa itu DOVIS Pembahasan mengenai HOKIS dan DOVIS ini sangat penting Oleh sebab itu bagi sahabat Trader Forex Club Indonesia semuanya Silakan simak pembahasan tentang dua hal ini dari awal hingga akhir Sehingga sahabat Trader Forex Club Indonesia semua paham Apa itu sebuah statement yang bernada HOKIS dan apa itu statement yang bernada DOVIS Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail dari kedua hal ini Bagi sahabat Trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading DXM Silakan open account trading terlebih dahulu Penjelasan bagaimana step by step cara open account trading DXM telah akan dijelaskan pada video yang pertama Dalam playlist budget trading forex mulai dari 0 Silakan sahabat Trader Forex Club Indonesia semua ikuti langkah-langkahnya Mulai dari isi data personal sampai dengan subbit identitas Oke Mari kita mulai saja bahas apa itu statement yang bernada HOKIS dan apa itu statement yang bernada DOVIS Jika sahabat Trader Forex Club Indonesia semua kerap kali membaca sebuah tulisan Ataupun artikel ataupun analisis Yang menyatakan bahwa Bank Sentral mengeluarkan kebijakan yang bernada DOVIS ataupun HOKIS Ini mengandung arti Oke Jika sahabat FCI semua membaca sebuah analisis ataupun artikel yang menyatakan bahwa Misal DOVIS sebagai Bank Sentral Amerika Serikat memberikan pernyataan yang bernada HOKIS Ini merupakan sebuah signal bahwa akan terjadi penguatan terhadap mata uang USD Ini untuk yang HOKIS Oke Artinya apa? Artinya kondisi perekonomian di negara yang bersangkutan Jika yang mengeluarkan kebijakan tersebut DOVIS Maka kondisi perekonomian di Amerika Serikat sedang dalam kondisi yang baik Oke Sedangkan jika semisal Bank Orjepang mengeluarkan sebuah pernyataan yang bernada DOVIS Maka ini merupakan sebuah signal akan terjadi pelemahan pada mata uang Yen Jepang HOKIS merupakan sebuah signal ekonomi sedang mengalami pertumbuhan yang baik Sedangkan DOVIS merupakan informasi kepada kita semua bahwa Sedang terjadi kemunduran ekonomi di negara tersebut Ataupun prospek ekonominya sedang tidak baik Nah ini merupakan maksud daripada kedua pernyataan ini Apa itu pernyataan HOKIS dan apa itu pernyataan DOVIS Jelas ya sahabat trader for economy Indonesia semuanya HOKIS ini merupakan signal akan terjadi penguatan terhadap mata uang yang bersangkutan Sedangkan sebuah pernyataan yang bernada DOVIS ini merupakan sebuah signal Ataupun informasi akan terjadi pelemahan terhadap mata uang yang bersangkutan Nah kemudian bagaimana cara kita menilai Ataupun melihat pernyataan Bank Sentral dari masing-masing negara Ataupun negara yang bersangkutan bernada HOKIS ataupun DOVIS Oke kita praktikan langsung Ini saya buka browser Di tanggal 21 April kemarin Bank of Canada mengeluarkan paket kebijakan moneter terbarunya Kita langsung buka saja di website Bank Sentralnya Bank of Canada Enter Oke yang ini Silahkan di klik Kemudian disini kita buka di bagian kebijakan moneter Oke yang ini Disini dapat kita lihat dan baca bersama Bahwa prospek ekonomi negara Kanada disini diperkirakan akan tumbuh 6,5% di tahun ini Oke Kemudian disini Tentang kebijakan moneter terbaru daripada negara Kanada Suku bunga masih tetap dipertahankan di level 0,25 basis point Kemudian Untuk program stimulus Yang ini Di mana Bank Sentral daripada Kanada BUC Ini mengurangi program stimulusnya yang awalnya 4 miliar Kanada per minggu Kemudian sekarang menjadi 3 miliar per minggu Oke Nah daripada kebijakan moneter terbaru Bank Sentral of Canada ini dapat kita analisis bersama Yang pertama Yang pertama Suku bunga masih tetap dipertahankan di level 0,25 basis point Oke Untuk Mencapai target inflasi yang stabil di level 2% Kemudian disini Yang perlu ataupun patut kita garis bawahi di bagian kuantitatif easing Ini Oke Di mana Sebelumnya program stimulus senilai 4 miliar Dollar Kanada per minggu kemudian dikurangi menjadi 3 miliar Nah ini merupakan sebuah signal bahwa Bank Sentral daripada Bank of Canada mulai mengurangi kuantitatif easing Oke Program stimulusnya mulai dikurangi Dan tentunya ini akan menyebabkan jumlah uang beredar akan berkurang Nah jika jumlah uang beredar mulai berkurang maka ini akan memberikan efek terhadap Dollar Kanada menjadi menguat nilainya Oke Dan ini dapat kita nilai bersama bahwa pernyataan ini bernada hokis Dan pastinya jika Bank Sentral mulai mengurangi program stimulus mereka Dalam waktu dekat ataupun lambat maka Bank of Canada akan menaikkan suku bunganya Oke Nah ini merupakan sebuah sampel ataupun contoh pernyataan Bank Sentral yang bernada hokis Artinya pernyataan ini akan membuat penguatan terhadap mata uang yang bersangkutan Yaitu Dollar Kanada Nah pernyataan kebijakan moneter terbaru Bank of Canada ini dirilis pada tanggal 21 April Dan kalau kita lihat bersama di grafik per mata uang Kanada Oke Ini USD Kanada Pada saat kebijakan moneter terbaru tersebut di Publish Nah disini Mata uang Kanada mengalami penguatan dan per mata uang USD Kanada drop sampai dengan kurang lebih 1.562 poin Oke Pernyataan kebijakan moneter tadi direspon oleh market sebagai sebuah kebijakan yang hokis Artinya kebijakan tadi merupakan sebuah signal akan terjadi penguatan terhadap mata uang Kanada Makanya disini Dollar Kanada menguat terhadap mata uang USD Oke Sedangkan Sedangkan Yang dikurangnya yang dikurangi ataupun dipangkas misal menjadi minus 1% Nah tentunya ini akan menyebabkan investor akan mengalokasikan aset mereka ke instrumen investasi yang lebih menguntukkan daripada menyimpan Dollar Kanada Oke Saya kira cukup jelas dan sangat simpel pembahasan mengenai apa itu hokis dan dovis ini Yang perlu kami ingatkan ke sahabat saya de foreklub Indonesia semuanya silahkan lakukan analisis terhadap pernyataan kebijakan moneter daripada bank sentral dari masing-masing negara Apakah pernyatanya itu benar-benar hokis ataupun dovis Jika pernyataan itu bernilai optimisme bank sentral terhadap kondisi perekonomiannya yang baik Maka ini tentu akan membuat mata uang yang bersangkutan menjadi menguat Sedangkan apabila bank sentral daripada negara yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang dovis Maka ini merupakan sebuah signal kondisi perekonomian di negara tersebut belum stabil dan mata uang negara yang bersangkutan akan melemah Oke Terima kasih Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader foreklub Indonesia terkait daripada statement yang fokus dan dovis Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah Pembahasan mengenai analisa fundamental lainnya yang lebih lengkap dan detail Dapat sahabat trader foreklub Indonesia semua buka di bagian playlist youtube channel foreklub Indonesia Di bagian sini analisa fundamental Ada banyak sekali topik analisa fundamental yang bermanfaat Untuk sahabat trader foreklub Indonesia semua pelajari Terima kasih Selamat berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh